Halo semuanya, gimana kabarnya? Semoga dalam lindungan Tuhan yang maesah. Kali ini kita akan membahas alur cerita film yang berjudul Seven Prisoner. Menceritakan remaja laki-laki berusia 18 tahun yang merantau ke kota. Dia mencari peluang kerja di tempat yang menjanjikan. Sesampai di sana, remaja ini dan beberapa anak laki-laki lain malah menjadi kerja perbudakan modern. Film ini dirilis pada tahun 2021. Oke, tanpa banyak basa-basi kita masuk ke alur ceritanya. Scene diawali dengan memperlihatkan seorang anak laki-laki yang bernama Matthews berusia 18 tahun. Dia tinggal bersama ibunya dan dua saudara perempuannya di sebuah rumah kecil di tepi aliran sungai. Sang ibu bekerja siang dan malam di pertanian untuk menyediakan makanan bagi anak-anaknya. Siang itu, mereka berkumpul untuk makan siang. Sebelum makan, sang ibu memberikan sebuah hadiah baju dan majalah untuk Matthews. Ini karena Matthews akan berangkat ke kota untuk bekerja di sebuah pabrik. Demi mencukupi kebutuhan keluarganya yang serba kekurangan. Kemudian datanglah seorang maklar bernama Gibson yang akan membawa Matthews ke kota. Gibson memberikan sejumlah uang sebagai uang muka kepada sang ibu sebelum anaknya Matthews bekerja. Sebelum berangkat, Matthews berpamitan dan mohon doa kepada ibu dan adik-adiknya. Ternyata bukan hanya Matthews yang dibawa ke kota. Ada temannya yang lain dari satu desa dengannya, yaitu Samuel, Isaac, dan Isaac. Singkat cerita, sampailah mereka ke kota Sao Paulo. Gibson membawa mereka ke sebuah tempat rongsokan terpencil di kota itu. Tempat ini akan menjadi tempat mencari sesuap nasi bagi mereka. Gibson memperkenalkan majikan baru mereka, yaitu Luka. Matthews dan teman-temannya akan tinggal di sebuah ruangan di belakang barang rongsokan itu. Luka meminta KTP mereka sebagai jaminan untuk kelengkapan surat-surat. Kemudian Matthews menanyakan bagaimana kontrak mereka kepada Luka. Luka menjawab, nanti ditanyakan ke bagian administrasi. Mereka diberikan 4 dolar oleh Luka untuk makan malam. Malam harinya, mereka pergi makan di sebuah warung di sekitar daerah sana dengan menggunakan uang yang diberikan Luka tadi siang. Kemudian mereka pulang dan bersiap-siap untuk istirahat, karena besok paginya mereka akan kerja perdana di tempat itu. Keesokannya, Luka mengajari mereka untuk melepaskan tembaga dari selubung karet. Mereka juga memisahkan baja tahan karat dari sisa rongsokan. Seminggu pun berlalu, mereka bekerja sangat keras. Matthews dan teman-teman lainnya menuntut kepada Luka untuk dibayar. Ini karena sudah seminggu mereka bekerja belum dibayar. Luka memberitahu mereka bahwa dia telah membayar uang muka kepada keluarga mereka. Dia mengatakan bahwa dia telah mengeluarkan biaya besar untuk transportasi, kamar, dan makan mereka. Jadi mereka berhutang padanya. Dia tidak wajib membayar mereka, kecuali mereka melunasi hutang mereka. Luka bahkan mengambil ponsel mereka sebagai jaminan. Malamnya mereka berempat mencoba untuk kabur karena mereka telah diperbudak dan bekerja tanpa dibayar di sana. Ternyata Luka telah mengubah tempat barang rongsokan itu menjadi penjara berpagar. Dia pun mengancam mereka. Luka menangkap basah saat mereka mencoba melarikan diri dari sana. Mereka terpaksa menuruti perintah Luka. Kemudian mereka kembali ke kamar dan dikurung seperti tahanan. Setelah itu mereka mengatur rencana untuk meloloskan diri dari tempat itu. Mereka mengumpulkan dan memikirkan beberapa ide karena mereka harus lebih pintar dari Luka yang licik. Esok paginya mereka melakukan pekerjaan seperti biasa. Saat truk pembawa rongsokan datang saat itulah mereka berkesempatan melakukan aksi untuk kabur. Samuel berpura-pura keracunan yang mengeluarkan bui di mulutnya. Saat Luka lengah, Matius memukul Luka dari belakang. Semuanya berlari keluar tetapi dihadang anak buah Luka. Hanya Isaac yang lolos melewati pintu. Isaac yang melarikan diri dibawa kembali karena polisi daerah situ adalah teman dari Luka yang bernama Batista. Luka mengancam. Jika mereka berpikir untuk meninggalkannya, dia akan menyuruh teman polisinya mengunjungi keluarga mereka masing-masing. Keluarga mereka akan menghadapi konsekuensi dari tindakan mereka. Mereka berempat hanya bisa pasrah dan memutuskan untuk mengikuti keinginan dari Luka. Matius tahu bahwa dia tidak bisa menghadapi Luka dengan cara melawan. Dia harus menggunakan akalnya untuk melawannya. Dia membuat kesepakatan dengan Luka dan meyakinkannya untuk membebaskan mereka setelah utangnya dibayar. Luka setuju dan Matius beranggapan bahwa mereka akan bebas dari cengkramannya dalam lima bulan. Kemudian Matius memberitahukan kesepakatan itu kepada teman-temannya. Sebelumnya teman-teman Matius yang lain tidak mengetahui kesepakatan antara Matius dan Luka. Ini membuat Isaac sangat marah karena butuh waktu lima bulan untuk melarikan diri dari penjara perbudakan itu. Ini merupakan waktu yang cukup lama. Terpaksa mereka hanya bisa mengikuti perintah Matius. Mereka melanjutkan pekerjaan untuk memberikan untung yang banyak pada Luka. Seiring berjalannya waktu, Luka menyukai Matius dan memuji kesetiaannya. Luka pun yakin bahwa Matius tidak akan mengkhianatinya. Dia menawarinya posisi tangan kanan. Luka membawa Matius keluar untuk membeli beberapa budak lagi dari pasar. Ini merupakan eksploitasi perdagangan manusia di Brazil. Luka memberitahu Matius bahwa bosnya Bianchi yang menjalankan jaringan ini. Bianchi adalah seorang politisi kaya. Matius mengerti bahwa tidak mungkin melarikan diri dari orang-orang ini. Yang bisa dia lakukan untuk bertahan hidup dan melindungi keluarganya adalah dengan menuruti keinginan mereka. Luka dan Matius pun sampai di tempat penjualan manusia. Tempat itu sangat rahasia. Di dalam sana terdapat anak-anak muda seumuran Matius. Bos penjualan manusia itu menjelaskan. Anak muda itu ada lima orang. Terdiri dari orang Bolivia dan Venezuela. Luka menyuruh Matius untuk memilih tiga orang dari mereka. Setelah Matius memilih tiga orang, mereka langsung pergi dari sana. Mereka lanjut ke tempat penjahitan untuk mengambil dua orang wanita dari sana. Mereka akan memasukkan dua wanita itu ke dalam mobil. Tiba-tiba satu pemuda mencoba melarikan diri. Matius langsung mengejarnya dan menangkapnya kembali. Setelah itu mereka akan menjual dua wanita tadi ke tempat kurdil. Luka menyuruh Matius untuk melakukan transaksi wanita-wanita itu. Satu orang dihargai 1.800 dolar. Awalnya mereka tidak percaya dengan Matius karena si pembeli biasa dengan Luka. Matius terus meyakinkan si pembeli ini. Akhirnya Matius diberikan uang dari hasil penjualan para wanita itu. Dengan hasil penjualan yang begitu fantastis, Luka memberikan komisi sangat besar kepada Matius yang membuatnya bahagia. Mereka sampai di tempat barang rongsokan saat malam hari. Matius membawa tiga tahanan ke tempat rongsokan yang disaksikan oleh teman-temannya. Mereka kini berjumlah tujuh orang termaksud Matius. Luka menyerahkan tanggung jawab mereka kepada Matius. Tapi disini hati nurani Matius memberontak. Tidak mau memerintahkan manusia seperti itu. Luka menjelaskan kepada Matius bahwa dia telah melihat majalah-majalah mewanya. Dia tahu tentang mimpinya menjadi pilot atau insinyur. Tapi di dunia nyata pekerjaan mewah ini bukan untuk orang-orang yang dibasarkan dalam kemiskinan. Luka juga menceritakan hidupnya dulu sama seperti dengan Matius yang serba kekurangan. Makanya untuk tidak tertindas kemiskinan dia melakukan ini semua. Setelah mendengar kata-kata Luka, Matius pun berpikir. Memang hanya ini satu-satu jalan kebahagiaan keluarganya yang di kampung. Dia harus mengikuti keinginan dari bosnya. Kesokan harinya Luka memberikan pistol dan kunci ruang tahanan kepada Matius. Hari itu Matius akan memerintahkan teman-temannya untuk bekerja. Matius pun sudah tidur terpisah dengan yang lain. Ketika di depan pintu terlihat Isaac begitu membenci Matius karena berhianat pada mereka. Matius pun tidak mempedulikan Isaac. Dia memanggil Samuel dan berkata padanya akan berusaha keras mengeluarkan mereka dari sini. Matius ingin mengeluarkan teman-temannya dari sana. Di sisi lain Matius telah buta karena jabatan dan uang yang diberikan Luka kepadanya. Matius tidak menyangkal kenyataan hidupnya. Kesokan harinya Matius menelpon ibunya dan terdengar sangat bahagia. Ternyata Luka telah mengirimi ibunya 700 dolar dan itu baru permulaan dari hasil kerja Matius. Situasi keuangan mereka telah membaik. Matius merasakan kekuatan uang dan perlahan-lahan mengubahnya menjadi orang yang pernah dibencinya. Akhirnya Matius menjadi seperti Luka dan menghianati rekan-rekannya. Suatu malam Luka mengajak Matius untuk menikmati hidup dengan berpesta di diskotik. Terlihat Matius hanyut dalam kemewahan. Suatu hari saat semuanya bekerja Luka mendapat telepon dari bosnya Bianchi. Bianchi memerintahkan Luka untuk meninggalkan tempat barang rongsokan dan membantunya kampanye. Bos Luka ini sedang berkampanye politik dan menjelaskan bahwa dia adalah masa depan negara. Dia cukup ironis mengingat dia menjalankan jaringan perdagangan manusia dan kerja paksa. Hari itu Luka membawa Matius ke tempat bos Bianchi. Di sana Matius melihat kehidupan yang mewah dari Bianchi. Luka diperintahkan Bianchi untuk meninggalkan tempat rongsokan dan membantunya untuk kampanye politik. Sedangkan posisi Luka di tempat rongsokan akan digantikan oleh Rodini. Matius bertanya kepada Luka apakah dia akan membebaskan teman-temannya. Luka mengatakan bahwa dia tidak akan pernah membiarkan mereka pergi. Tetapi dia menyukai Matius. Karena itu dia menawarkan Matius untuk gabung bersamanya. Kemudian mereka pergi ke tempat ibu Luka dan keluarganya. Mereka tampak bahagia. Kebahagiaan mereka menggugah hati Matius. Dia ingin senyum yang sama di wajah ibunya suatu hari nanti. Mereka pun kembali ke tempat barang rongsokan. Di situ Samuel mencoba melarikan diri. Matius menangkapnya dan membawanya kembali ke penjara. Saat menangkap Samuel, Matius menjadi sangat agresif dan mencekik leher Samuel. Dia takut jika Samuel melarikan diri. Rencananya untuk mendapatkan kemewahan untuk ibunya akan hancur. Luka memberi Matius pilihan. Dia atau mereka. Matius menjadi sangat dilema. Dia harus memilih antara teman atau masa depannya. Akhirnya Matius memilih masa depannya. Dia menghubungi Batista untuk mengunjungi rumah dan ibu Samuel. Matius memperlihatkan gambar ibu Samuel. Melihat foto ibunya, Samuel menatap Matius dengan pasrah. Dia tahu bahwa temannya telah dimakan keserakahan. Kesokan paginya, Luka dan Matius akan pergi dari tempat rongsokan. Samuel membakar lengan Matius dengan sebatang rokok. Kemudian Matius dan Luka meninggalkan tempat barang rongsokan itu. Rodinia mengambil Ali. Matius duduk di dalam mobil dan melihat bekas luka bakar di lengannya. Dia tahu bahwa Samuel telah membakar semua ikatan dan persahabatan yang pernah terjalin. Sekarang Matius adalah pria yang sama sekali berbeda. Film pun tamat. Oke guys, dari film ini kita mendapat pelajaran yang sangat berharga. Kemewahan dapat membuat kita gelap mata. Terkadang situasi dan kondisi dapat mengubah orang menjadi jahat. Seperti kata pepatannya. Tuhan yang menyediakan daging. Iblis yang memberi bumbu. Intinya jangan pernah lupa akan jati diri kita. Sampai jumpa di alur cerita berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!